Dan UNTR besar, apakah masih bisa masuk dengan harga saat ini? UNTR ya. UNTR, sebetulnya saya ada barangnya. Saya ada barangnya dan pegangnya itu udah dari jaman-jaman harga Rp25.000an. Kalau dimasuk di harga sekarang ya. Company-nya menurut kita ini ya, apa lumayan mix ya. Pertama kan dia punya heavy equipment. Heavy equipment-nya ini menurut kita artinya masih bagus. Karena tahun depan itu kayak target produksi batu bara itu sekitar 690 juta ton. Tahun ini sekitar 650. Jadi masih ada growth-nya. Permintaan buat heavy equipment harusnya masih bagus. Karena kalau kita ngelihat struktur penjualan, jualan heavy equipment itu 60% dari ke sektor pertambangan. Jadi itu yang pertama. Kedua, services mereka lah. Ibaratnya kan mereka punya call services dari PAMA. Ini karena misalnya produksinya masih gede. Karena gini sih, maksudnya kayak harga batu bara memang turun. Cuma harga batu bara sekarang itu pun masih untung sebenarnya mereka tuh. Karena kan cash cost mereka kan bisa 40 sampai 60. Jualannya sekitar 190. Assuming diskon lah ya, kita diskon 30% lah. 190 berarti kurang 57, 143. Nah masih untung banget tuh sebenarnya. Jadi ibaratnya kayak pemain tambang pun masih ada insentif buat ngeruk sebenarnya. Jadi itu sih. Kalau saya sih sebenarnya buat UNTR masih bisa sih Pak ya. Kayaknya tadi upside-nya juga masih ada ya. Dan target price analysis. Jadi itu ya Pak David ya. Jadi itu sih. Terus yang ketiga, mereka punya gold. Mereka punya gold. Gold ini juga ibaratnya kayak ceritanya kan juga lagi menarik ya. Trendnya kan lagi lumayan bagus. Sama saya suka ekspansi mereka ke metal mining yang kayak nikel sih. Nah jadi itu sih sebenarnya. Oh ini Pak buat UT. Masih bisa masuk sih ya kalau menurut saya. Company-nya bagus. Company-nya juga net cash gitu ya. Harusnya aman sih.